PT. Shipindo Teknologi Logistik PT. Shipindo Teknologi Logistik merupakan salah satu agregator logistik dan warehouse di Indonesia yang menyediakan jasa pengiriman barang dan persewaan gudang, partner Logistics Shipper. Jain, Post Indonesia, Piki, Wahana, Sicepat, Atri Express, Ninja Express, Lion Purcell, Grip Purcell, Arc Express, GDanti Express, Rux, RPX, PopBoss, E-Commerce, E-Commerce, Aramex, FedEx, D-Hackle. Shipper menyediakan layanan pengiriman, managemen gudang, serta integrasi api. Mengusung tagline bebas pilih tanpa batas perusahaan ini, menawarkan solusi pengiriman dan jasa pergudangan yang praktis, aman dan nyaman. Jaringan gudang warehouse shipper tersebar di lebih dari 10 kota diantaranya Sumatera Medan, Batam, Palembang, Jakarta, Jawa Barat Bekasi, Bogor, Tangerang, Bandung, Jawa Tengah Semarang, Solo, Yogyakarta, Jawa Timur Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Bali, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Berikut ini informasi mengenai posisi yang sedang dibuka, kualifikasi pelamar, dan tata cara pendaftaran. Silakan baca dengan teliti dan pastikan sebelum mendaftar Anda memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, serta mempersiapkan berkas lamaran yang dibutuhkan dalam proses seleksi. Posisi yang dibutuhkan Usia maksimal 40 tahun pendidikan min SMA atau OSMK, sederajat bisa mengoperasikan mis office untuk admin dan supervisor memiliki sim untuk driver dan kurir memiliki pengalaman di bidang yang sama diutamakan. Area Penempatan Jakarta, Tangerang, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Bali, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Palembang, Samarinda. Apabila Anda berminat untuk melamar kerja di posisi tersebut dan memenuhi semua persyaratan kualifikasi skill dan kemampuan serta dokumen yang dibutuhkan perusahaan, selanjutnya silakan kirim berkas lamaran Anda melalui email atau website resmi rekrutmen perusahaan di video atau deskripsi video ini. Tidak mengungut biaya saat proses perekrutan. Maka dari itu jangan percaya dengan opnum yang meminta adem. Dengan PT Shipindo teknologi logistik, waspade segala bentuk penipuan, oke sekian ya infonya kali ini. Semoga bermanfaat.